Oke bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang nonton channel ini pokoknya, balik lagi dengan saya Rian Julio di channel ini, ya di video ini. Oke teman-teman, disini gue bakal review update yang terbaru dari POBG Mobile atau POBG Emulator Tension resmi, pokoknya resmi. Oke, disini ada apa aja dari update terbaru POBG Mobile yaitu 7.0, pokoknya banyak sih sebenarnya. Ada clan, ada skin, ada aksesoris, ada skin, tadi gue udah disebut ya. Ya, pokoknya banyak. Dan hadiah tentunya dari kalian baru update atau baru download. Disini ada hadiah bandana. Ini bandana, ini rare ya mungkin. Ini hadiahnya, teman-teman, kayak gini. Bandana, lumayan juga. Wow, langka, mantap. Oke, hadiahnya lumayan juga ya. Langka, teman-teman. Oke, mulai dari mana ya. Dari EPP mungkin ya. Kalau kalian pengen pilih TPP atau EPP, kalian bisa klik disini. Ya, TPP, EPP. Dan ada fakta mencengahkan dari training-nya. Kalau kalian klik dari TPP atau EPP. Terus kalian klik training. Dan, wow, masih TPP. Walaupun klik EPP, tetap training-nya TPP. Wow, banget. Masih yang lama. Mungkin kita lanjut. Oh ya, disini juga ada keren. Disini kalian bisa lihat. Ini, gue udah masuk. Keren legend Konoha. Nih. Disini juga di keren ada toko. Toko kalian bisa beli. Gak tau juga. Ini masih di kunci. Ya, pokoknya gue udah masuk gitu. Tampilan klannya kayak gini. Kalau kalian udah masuk. Terus, apa lagi ya? Oke, disini ada shop. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Ini ada tampilan baru dari shop. Ini keren banget dah. Sumpah tampilannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada baju baru. Ada skin senjata baru. Kalian bisa lihat sendiri di toko. Pokoknya keren dah ini tampilannya. Kalau kalian pengen beli, ya beli. Ada baju. Alhamdulillah. Baju baru bisa dipakai. Kok nyanyi gitu. Oke, mungkin. Kalian bisa lihat sendiri. Tampilannya. Keren banget. Wow. Kalau kalian pengen beli, ya beli. Kalau enggak ya udah. Oke, kita lanjut. Nah, disini ada lagi nih. Tampilan baru. Kalau kalian baru update. Dari gue udah bilang. Ini kalian bisa dapetin ini. Bandana. Ini bandana langka. Terus, kalian bisa juga beli. Ini mumpung ada di store. 90%. Kalian bisa dapetin baju. Sama celana. Ini. Ini kayaknya bukan langka ya. Ini biasa aja. Cuma dapet 60 UC. Kalian bisa dapet 2. Baju sama celana. Oke, kita lanjut. Ini apa ya. Ini bukan apa-apa. Terus. Apa lagi ya. Oh iya. Disini ada presentasi. Ini kalau kalian ngelesai misi. Kalian bakal dapet gold. Sama hadiah yang lain. Gue juga gak tau. Ini hadiahnya apa aja. Ini ada kertas kupon. Terus. Nah ini apa ya. Ya pokoknya. Ini misi-misi. Kalian bisa dapetin kupon. Dapetin gold. Terus. Oh ternyata bisa dapetin. Ini apa ini. Skin kapal juga mungkin ya. Ini kalau kalian bisa nyelesaikan ini. Kalian bisa dapetin skin kapal. Mungkin. Betul juga. Terus apa lagi ya. Mungkin itu aja kali ya. Ini apa ya. Oh ternyata ini misi juga. Mungkin misi-misi ya. Kalau disini. Terus. Apalagi ya. Kalau ranking dimana ya. Oh ini temen-temen. Kalau kalian pengen lihat ranking. Kalian bisa lihat di peringkat. Perunggu. Kalau mungkin lagi error. Ya. Kayaknya lagi error. Peringkatnya. Region. Ini apa ya. Region. Wow. 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 Ini tampilan baru. Temen-temen. Ini apa ya. Menang solo. Oh perunggu. Oh ternyata masih error juga. Ini bagus banget nih. Tampilannya. Ya pokoknya kayak gini. Ini tampilannya. Mungkin. Oke temen-temen. Disini. Senjata barunya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ini SLR. Damagenya lebih gede. Ketimbang. Lihat kalian bisa lihat sendiri. Dayanya. Daya itu damage. Ya kalian bisa lihat sendiri. Damage SLR lebih gede. Ketimbang SIS. Wow. Tapi. Recoil SLR. ESRL. SLR. Lebih. Eh. Kalah. Ketimbang SIS. Kalau recoil lebih kecil. Itu lebih bagus. Terus. Dan. Fakta mencengangkan lagi. Tadi gue udah main. Ternyata. Senjata SLR ini. Kalian. Bisa dapetin dari. Lootan. Di dalam rumah. Jadi. SLR ini. Bukan senjata airdrop. Kalian bisa. Nge-loot. Di rumah-rumah. Dan cari juga sih. Dan disini ada scope baru. Scope kali 3. Dan scope kali 6. Nih. Scope kali 6. Mungkin. Gue belum nyoba. Atau belum nyari. Di rumah-rumah. Nih. Kalian bisa lihat sendiri. Ada scope kali 3. Ada scope kali 6. Terus. Senjata SLR ini. Lebih baik. Kalau kalian pasang. Compensator SR. Nih. Kalian bisa lihat sendiri. Recoilnya itu. Lebih kecil. Ketimbang. Compensator. AR. SR lebih bagus ya. Nih. Kalian bisa lihat sendiri. Kurangin ya. Pokoknya. Kalian bisa. Pasang-pasang. Apapun. Disini. Terus. Kalian bisa pasang juga. AR atau SR. Di SLR ini. Kalian bisa lihat sendiri. Tadi gue udah nyoba. Ternyata. Isinya tetap 20. Kalau kalian. Pasang. Magazine. SR atau AR. Cuma nambah 10 doang. Di awal. Kalian bisa. Isinya itu 10. Terus. Kalau kalian pasang. Itu isinya. Nambah 10. Jadi 20. Oke. Kita lanjut aja. Kita review. Senjata SLR nya. Oke teman-teman. Disini udah masuk. Di training. Dan gue juga udah nambil. Kali 6. Sama kali 3. Ini kalian bisa lihat sendiri. Disini juga ada yang baru. Thumb grip. Thumb grip. Sama light grip. Disini. Thumb grip. Sama yang 3 ini. Pokoknya. Ini buat. Senjata recall. Atau SMG mungkin ya. Terus. Kalian bisa lihat sendiri nih. Gue pasang. AR. Atau SR. Ternyata sama aja. Isinya 20 nih. Kalian bisa lihat sendiri. Nih. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Isinya tetap 20. SLR nya. Atau AMO nya. Terus kita gunain. Eh. Kita coba dulu. SLR mungkin ya. Eh. Gimana nih. Gue pasang. Kali 3 dulu mungkin ya. Kita coba. 3. Gimana entah akannya. Wow. Sudah. 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 Kita coba. Kali 6. Wow. Ini lebih. 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 Kali 6. Oke. Kita coba. Yang SR nya. Sama aja sih. Oke. Kita coba. Sekarang. Senjata ripon nya. Bisa pakai AUB. Kita coba. Tomb Grip nya dulu mungkin ya. Ini. Di sini. Tomb Grip. Kita lihat. Mengurangi waktu pembukaan. Teropong didi. Sedikit. Meredam. Hentangan resikal. Resikal itu. Mungkin ke atas ya. Terus sedikit. Meningkatkan stabilitas. Oke. Kita lihat. Kita pakai. Gimana. Eh. Kita pasang kali 3 dulu. Misalnya sendiri. Wow. Lumayan ya. Kita sambil jalan. Wow. Kita ganti. Ke setengah grip. Nah. Grip ini apa ini. Meredam. Meredam. Meringkatkan dan meningkatkan pemulihan. Meringkatkan. Mengurangi stabilitas. Saat menembak. Oke. Kita coba. Lebih ke atas ya. Lebih ke atas. Lebih ke atas ini. Oke. Kita coba. Light grip. Ini secara semestinya. Meningkatkan stabilitas. Meningkatkan. Nantakan vertikal. Nantakan vertikal. Nantakan vertikal. Meredam. Kemulian. Nantakan. Kita coba. ini lebih ke atas banget ini jelek banget ternyata thumbgrip ini lebih bagus timbang yang dua ini nih Oke mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini kalau kalian suka review dari gua mungkin agak kurang maaf juga kalau review gua agak kurang dan penjelasannya tulang banget gitu mohon maaf tapi jika kalau kalian suka videonya like kalau tidak ingin ketinggalan video selanjutnya klik subscribe dan nantikan nanti teman-teman sudah mungkin keseluruhan video kali ini udah udah mungkin ada video selanjutnya tentang pwek mobile udah ya